Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ya'amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Yaitu perkampungan Melayu di Jabal Ajiat Mekah Kampung Kelantan Patani So Itu yang pernah saya alami Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah guys Dan di Saya tepatnya di Misvalah dulu Dan saya punya teman Ya Namanya Patani Ya kan Memang dia dari Kepada Patani Seperti itu Dan dia Masya Allah Memberikan saya pekerjaan Dengan baik seperti itu Untuk membawa orang-orang Malaysia Terutama Travelnya itu Kalau tidak silap Sutra Bistari Jadi buat Jemaah-jemaah Sutra Bistari Salam Dari saya Dan Semoga masih ingat Dan disini ada Perkampungan Melayu di Jabal Ajiat Nah ini baru saya tahu guys Betul Ini pertama kali saya dengar Jadi langsung kayak Wow Ada gitu ya Tapi Memang banyak istilahnya Perkampungan-perkampungan disana Yang ada juga Kampung orang-orang Sunda disana Ada istilahnya Orang-orang Madura disana Ada juga istilahnya Orang-orang Banjar Dan lain sebagainya So memang Banyak sekali Penduduk-penduduk Daripada Indonesia Kalau Malaysia Saya juga baru pertama kali dengar guys Bahwasannya disana ada Perkampungan Melayu Ataupun Bisa dikatakan Ini juga kampung Kelantan Ya guys Sangat-sangat menarik sekali Video kali ini So jom kita tengok bersama guys Let's go Assalamualaikum Hari ini 3 hari bulan Waalaikumsalam 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 Jama'a Reha Hotel Lee Meridian Berpeluang untuk Mengadakan satu lawatan Ke kampung Perkampungan Melayu Di Bukit Aziat Masya Allah Jaraknya dari Alright guys Sebelumnya Ini dari Wak Jai Channel Jangan lupa untuk Di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Ya Allah Kangen banget Suasana ini Kifahat Maksudnya orang Melayu ni Mula bermaus daithin Di Mekah ni Lebih kurang dalam 200 tahun yang lepaskah Dia orang ni datang Untuk haji dan ubrah Tapi Maksudnya dia orang ambil Keputusan untuk Menetap di sini Sebab nak mendalami agama Masya Allah Duduk dia orang ni Duduk di sekitar Masjidil Haram Di datang sekarang lah Bila berlaku Pembesaran Masjidil Haram Secara besar-besaran Jadi dia orang ni Terpaksa berpindah Ke beberapa tempat lah Tempat tu lah Yang paling Banyak di Bukit Aziat ini Bukit Aziat Masya Allah Ya Allah guys Rindu banget ya Suasana-suasana Kayak gini Kaki lempit juga Pak Arab nih Pak kita Masya Allah Ini biasanya Tempat-tempat Jemaah haji juga guys Jadi Biasanya Untuk apartemen-apartemen Gitu juga Bisa di sini Masya Allah Lumayan jauh Ternyata ya Masya Allah Boy Boy Pelan-pelan lah Itu tor Zam-zam guys Masih kelihatan ya Karena ini dekat dengan Abad Zidil Haram Termasuk masih Lumayan dekat lah Tapi kalau jalan kaki Gampor guys Alright Ini Jemaah Malaysia Guys Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah guys Rindu banget ya Jalanan di sana Jalanan di sana Gitu Elfok Masya Allah Ke atas Jalan kaki Tiga Tidak tahu pun Jalan Menyeramkan asli Di selai Di selai Jalannya itu loh guys Tapi memang Di Makkah itu Kebanyakan di bukit-bukit Dia Elfok Masya Allah Nanti orang Arabnya Biasanya ngomong Ngomong Ta'ban guys Kalau istilahnya Kayak Males banget gitu Mundur Daung Gawo Gawo Oke Masya Allah Oh ini belum Gak ada orang Dalamnya mungkin Maksudnya Orang yang Menjemput Cuman dia Baru tahu Jalan masuk Untuk Memasuki Perkampungan Melayu Di Kota Mekah ni Oke Kita akan melalui Rumah-rumah batu Rumah-rumah batu Malaysia kita akan dapat Rumah Banglo Rumah CBD Rumah Teres Di sini kita hanya akan Melihat rumah-rumah batu Oke ini adalah Club Tower Wow Kita nak tengok sunset Sampai hari ni Tapi Oleh kerana Keadaan Masya Allah Kita tak dapat Tengoklah kita punya Keindahan Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Al-Sharika Labbaik Alhamdulillah Labbaik Al-Sharika Allah 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 Ya Allah Rindunya Kita salat kat mana Ini adalah Masjid Kelantan Masjid Kelantan Meridin kat Bawah ni Oke Dekat kawasan ni Ada dua masjid lah Satu masjid Kelantan Yang depan ni Oke Di Misval lah Itu kan Kalau tak silap ya Saya Disana ada Masjid Fatani Kampung Fatani Ini adalah Merupakan Sebuah tempat Masyarakat Melayu Masyarakat Daripada Indonesia Malaysia Dan Selatan Thailand Ada sikit lah Daripada Perunan dan Singkabur Untuk pergi ke Kejian ni Kita akan menurunkan tangga ni Alright Sudah biasa saya guys Naik tangga gini guys Saya naik gunung Jadi kalau penat itu Ya Allah Nak balik pun Kita balik jalan Kaki pun baik lah Aduh Kita turun apa Memang ada jalan Dia orang pergi Masjid Haram Pakai sini apa Aduh tengok Kita lalu Naik apa Bahan ni mana Dipusang Dipusangnya kita Allah Allah Masya Allah Ini perjuangan guys Ya Allah Masya Jadi disini Perkampungan Kelantan Atau kampung Kelantan guys Ada masjid Kelantannya juga ya Masya Allah Oh Raiha Ini Ini dah lama Di travel guys Tapi saya belum Bawa lagi ya Masya Allah 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 Masya Allah Kita ikuti sedikit Perkongsian Berkenaan Mekah daripada Ustaz Aiman. Terima kasih. 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 Seronoknya, guys. Terima kasih. Terima kasih banyaklah kepada Ustaz Aiman sebab menyediakan hidangan yang sungguh lazat. Terima kasih. 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 Terima kasih.